Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kali ini saya akan coba unboxing sebuah drone yang katanya cocok buat untuk pemula yang sudah punya fitur yang cukup lengkap karena dia punya optical flow dan sudah bisa GPS mode saya ini pemula jadi saya beli drone itu baru ini yang kedua yang pertama dulu udah lama banget mungkin udah 7 tahun yang lalu ya drone kecil segini terus baru terbang berapa hari udah hilang gitu jadi tanpa jiru tanpa GPS apapun lah saya waktu itu beli coba-coba setelah itu kapok saya gak bawa beli drone lagi nah kali ini saya cek-cek ternyata drone itu udah murah-murah gitu dengan fitur yang lengkap gitu nah ini salah satu pilihan saya harganya hanya 1.200.000 untuk X3 ini ada yang model lama ada yang model baru tapi sekarang rata-rata udah jual yang model baru ya X3 Max jadi gak tahu merek nyawa pokoknya hanya tulisan X3 Max seperti ini untuk usia 14 tahun ke atas sudah ada ISC gimbal jadi gimbalnya bukan mechanicalnya ISC kemudian ada optical flow kemudian udah bisa dilipat bisa RTH ada point of interest-nya with point flight super long time baterainya kalau gak salah sampai 28 menit terbangnya bisa 800 meter katanya seperti itu kameranya udah ultra HD aerial photograph SD gimbal 50x zooming optical flow positioning seperti ini gambarnya kita langsung unboxing aja ya kawan-kawan terus terang saya ini benar-benar pemula jadi belum paham cara pakai drone dan ini udah dapet tas ya kawan-kawan udah dapet tas jadi saya hanya sebenarnya sebelum memutuskan beli ini ini saya lihat review-review dulu dari para ekspert di bidang perdronan ya akhirnya saya memutuskan beli ini dulu sebelum beli yang lebih advance lagi gitu jadi untuk latihan dulu oke ini dia kotaknya ini kita sudah mendapatkan ini remote-nya nah ini bedanya yang lama dan yang baru yang baru udah ada antena ini ini ada kabelnya ya kalau kita lihat ada kabel yang sini dummy aja palsu nah ini remote-nya ini ini untuk mengarahkan kamera ini untuk ambil video ambil foto kemudian ini untuk biasa ya naik turun putar kiri-putar kanan swing depan-swing belakang kiri-kanan ini untuk power ini milih GPS mode atau optical mode untuk di indoor atau outdoor ini untuk kecepatan 1, 2 kemudian ini bisa headless mode kemudian ini untuk ini untuk RTH ini untuk nanti saya lihat bukunya oke lanjut lagi jadi ini untuk bisa kalau dipencet agak lama yang ini kalau pencet agak lama dia untuk gyro calibration ya kalau pencet sebentar untuk lock unlock aja kemudian ini kalau dipencet agak lama untuk geometric calibration jadi untuk calibration geometric pakai ini ya dipencet agak lama kalau short press hanya untuk headless mode jadi dia punya headless mode jadi headless mode itu sangat penting bagi kita pemula seperti saya karena seringnya kalau arah dronenya kebalik kita nanti akan kebalik pula orientasi kita ya misalnya arah dronenya kita ke sini ini kita kira ke depan malah ke arah kita gitu nah kalau dengan headless mode dia ngikutin arah remote nya aja gitu jadi dia seolah dronenya gak ada kepala gitu headless ya tanpa kepala ini dia dronenya wow cukup keren ya kawan-kawan dronenya ini cukup keren kita lihat kita buka dulu aja gimana saya sih takut-takut ya namanya aja baru pertama kali jadi saya hanya lihat review-review orang aja berapa hari ini sebelum memutuskan beli ini gitu oke seperti ini dronenya nih udah cukup keren ya kita lihat di bawahnya udah ada optical flow kemudian ini untuk kameranya udah bisa naik turun ya kita kletek kletek dulu kletek ya kemudian ini ada lampunya nah ini kepalanya ya kalau kalau maju mundur seperti itu tapi kalau tanpa headless dia ngikutin arah remote kalau headless dia ngikutin arah remote oke seperti itu dan ini baterainya cara buka baterainya dipencet aja oke baterainya ini oke berapa mAh itu gak kebaca sama saya sekitar 3000 ya 3000 mAh 3000 mAh katanya lilyen ya oke itu baterainya kita lihat mode baterainya 3 3 ya baterainya ada 3 oke masangnya ini ya yang ada pinchnya di atas oke ini dia kita coba nyalakan ya kita coba nyalakan untuk gelas mula oke sebenarnya saya kelihatan kayak udah udah ngerti karena saya nonton itu ya reviewnya dulu sebelum ini ini pencet dulu agak lama ini powernya taruh tempat rata katanya seperti itu oke baru kita nyalakan ini ya nah ini mode 1 ya mode 1 kelihatan gps jadi kalau pencet lama gps off tertulis gitu ya nah ini headless mode katanya tuh ada lambang ini headless mode ngilai headless mode kemudian zero calibration zero calibration pencetin agak lama tunggu titit nah itu udah zero kemudian untuk kompas pencet agak lama oke gitu katanya kemudian tekan seperti ini tapi ini kayaknya kompas mode ini harus oke kemudian seperti ini oke udah ini udah terkalibrasi nah untuk powernya nanti ini seperti ini ya bisa gak di atas meja nah itu powernya ya oke itu matiin ya nanti kalau udah power on dia maju ini gps off on ya gps off nah ini pakai optical flow kita akan coba terbangkan dulu di dalam ruangan tapi bukan di kamar ini tentunya kita akan coba terbangkan di luar dalam ruangannya kalau langsung bisa ini artinya saya memang drone ini cocok untuk pemula oke saksikan video berikut ini oke sekarang kita akan coba mainkan oke ini bisa dibuka gini oke ini gini katanya poweringnya gini oke itu udah muter ya sekarang coba saya naikkan tekan gini aja ini jps off ya memang untuk di dalam jadi dia pakai optical flow kalau gini tapi saya akan matiin dulu sebentar saya akan jiru sekali lagi takut lupa oke oke udah jiru kemudian saya akan pakai headless mode aja karena saya pilot pemula oke sekarang kita mulai wow stabil kawan-kawan kelihatan ya stabil banget saya akan coba naikkan lagi oke saya arahkan kamera saya dulu tuh ini dalam rumah loh dalam rumah stabil banget saya saya akan coba fitur opticalnya apakah kalau dia dijauhin dia balik lagi oke dia stabil ya tapi dia opticalnya gitu ya nah gitu ya dia kalau didorong dia katanya kalau yang pakai optical dia akan balik lagi tapi ini enggak kayaknya coba lagi oh enggak jadi dia yang ini geser ya geser geser ya oke nah ini ya kawan-kawan ini dalam rumah dia stabil banget menurut saya cukup stabil ya maju katanya ini headless mode ya mundur oke maju mundur oke kalau headless mode maju mundur maju mundur oke headless mode oke dia ini headless mode dan tidak headless mode kok sama aja ini saya headless mode dia maju masih ke arah saya begitu saya pakai dan headless mode sama aja jadi headless mode kok enggak 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 berpengaruh tapi nantilah mungkin saya ada yang salah oke oke untuk sementara cukup dulu nanti kita akan coba di luar sebentar tapi ini perlu saya charge karena baterai tadi baru 3 bar kemudian baterai habis saya juga masih udah hampir habis juga jadi saya mau charge semuanya dulu sekarang saya akan coba daratkan dulu ya gimana caranya ini ya mendarat oke dia sudah mendarat langsung mati oke oke kawan-kawan nanti kita lanjutkan lagi coba di luar sementara ini sudah cukup untuk tes unboxing menurut saya sudah cukup nanti saya akan coba buat video lagi yang kita main di luar itu aja kawan-kawan untuk sharing kali ini singkat aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh